selamat datang di channel dulur otomotif di depan saya ini sudah ada varian yang beda dari honda cb150 verza dan ini warnanya cukup ngejreng bol red harganya menginjak di angka 21 jutaan ini yang varian cw nya untuk sw memang adanya di maskulin black itu lor info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya seperti apa sih spesifikasi lebih lengkap dari motor ini simak terus lor sub indo by broth3rmax kita mulai dari segi tampak depannya motor ini kalau dilihat-lihat cukup gagah juga ya di bagian atas stangnya ini juga terlihat lebih tinggi kalau dari sini speedometer nya desainnya kayak gini lampu center pisah berada di atas headlamp nya juga retro gitu lor bulat dan ini untuk pencahayaan masih bawah lamp namun sudah multi reflektor jadi cukup terang kalau malam hari dudukan plat nomor juga bagus berada di bawah headlamp suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kakinya ini yang versi cw nya caswil menggunakan profil band 80x100 ring 17 sudah tubeless nih untuk di bagian diameter piringan cakramnya ini sih kecil ukurannya belum wavy display dan ini menggunakan kalipernya dual piston nissin punya warna hitam soal berat varian cw ini 129 kg berbeda 1 kg dibandingkan yang varian sw nya jarak terendah ke tanahnya ini 156 mm ngomongin soal mesinnya tipe mesin 4 langkah SHC 1 silinder sistem supply nya PJM-FI tentunya full injection dimana mempunyai rasio kompresi 9,5 banding 1 ini sih transmisinya 5 speed percepatan lor sedangkan untuk tenaganya ini mencapai daya maksimumnya 9,59 kW di putaran mesin 8500 RPM dan torsinya ini menembus 12,73 Nm di putaran mesin 6000 RPM pendinginannya udara di bagian bodi samping bawahnya tanky ini juga ada muskular scoot bar yang desainnya lebih keren dan maskulin nih lor strippingnya juga bagus perpaduannya ya tanky bahan bakarnya ini cukup banyak bisa menampung 12,2 liter dan desain tutup tanky nya juga beda ini lebih bagus lor kita lanjut di bagian stangnya si motor ini di bagian handle kanan hanya ada electric starter nih di bagian stangnya sendiri posisinya agak tinggi jadinya untuk reading lebih nyaman tidak melelahkan untuk di bagian speedometer ini minimalis cukup simple dan desainnya kecil informatif sih lor dan ini panel instrumennya digital pengunciannya sih masih shutter key belum keyless ya wajar sih harga segitu ya handle kiri terdapat pengaturan high beam low beam klakson dan lampu sen kalau koplingnya ya tentunya belum ringan lor standar biasa lah untuk ketinggian joknya sendiri ini 773 mm joknya model tandem ini bodi belakang ya strippingnya tentunya senada dengan yang depan tadi perpaduan dua warna disini juga ada kayak paten-paten gitu stop lamp belum LED dan desain lampu sennya terpisah ini modelnya tidak terlalu tegas sih di bagian suspensinya motor ini menggunakan adjustable dual reel suspension warna hitam soknya dan ini juga bisa diatur untuk tingkat kelembutannya lor biar agak lebih nyaman saat ada guncangan ya atau muatan berat lah nah ini untuk pijakan belakang juga memakai bantalan karet yang depan juga untuk kaki-kaki motor ini menggunakan profil ban 100 per 90 ring 17 sudah tubeless ini desain kenal potnya modelnya lor covernya warna hitam disini juga ada logo versanya kalau masalah pengereman motor ini sih masih mengandalkan rem tromol jadi selain kurang optimal juga terlihatnya masih biasa aja lor remnya ini kotak warna hitam dan velgnya senada juga dengan yang depan kalau ngomongin soal keiritan motor ini sih bisa diandalkan lor karena bisa mencapai 46,3 km per liter gimana segitu kan cukup irit lah coba kita lihat di bagian bawah joknya motor ini jadi kapasitasnya seberapa tapi sih ya kalau motor cowok kayak gini ya nggak bisa muat barang banyak sih hanya bisa toolkit dan semacamnya tipe rangka yang dipakai motor ini diamond steel ini rangkanya warna hitam soal total kapasitas bagasi ya seperti ini lor adanya kalau dari spesifikasi yang kita bahas tadi ulasan semuanya motor ini sih mungkin PRnya ya di bagian kaki-kaki lor kayak bannya ini kan dia belum tapak lebar ini kalau di upgrade pastinya lebih sip mantap nah di bagian bawah juga belum ada undercall jadi kan kalau ada undercall ini lebih bagus bergaya naked bag gitu terus untuk kekurangan ya itu tadi sistem transmisinya ini kan masih 5 percepatan berbeda dengan CB streetfire itu ya mungkin itu sih lor ya wesh ngonoa ya oco lali tinggal no like dan salam tulur otomotif selamat menikmati selamat menikmati